Halo semua, selamat datang kembali di channel LotoRider Kali ini Honda kembali menghadirkan motor barunya setelah awal tahun lalu mereka menghadirkan skuter Matic yang terbaru Kali ini tidak yang kecil tapi yang sangat besar karena ini adalah Honda CRF 1100L Africa Twin Apa saja yang baru di motor ini banyak sekali Kita akan bahas motor yang dijual oleh Astra Honda Motor dengan harga Rp 599.900.000 Untuk tipe yang ini, ini adalah tipe DCT atau Dual Flush Transmission Dan yang tipe manual dijual dengan harga Rp 559.900.000 Tonton terus video ini dan kita bahas satu persatu Yang pertama kita akan bahas adalah desainnya Karena secara keseluruhan, ya memang Anda pasti tahu ini adalah sebuah Africa Twin Tetapi dia punya desain yang cukup berbeda di bagian depan terutama karena sekarang wajahnya agak berbeda Di depan sini ada sepasang lampu yang desainnya berbeda Kelihatan di sini ada DRL yang berbentuk agak pembundar ya Dan di situ ada lampu kecilnya dan lampu jauhnya Sementara di bawah sini ada lampu lagi dan itu adalah sebenarnya cornering lamp Jadi kalau Anda membelok, dia akan mengukur seberapa jauh Anda membelok Kalau Anda membelok sedikit saja kemiringannya, itu hanya satu lampu yang menyala Tapi begitu Anda lebih rebah lagi, maka semua lampu itu akan menyala Semua diukur dari EMU itu tadi, Inertial Measurement Unit Masih di bagian depan, kita lihat dia punya windshieldnya ini juga Ternyata bisa disetel secara manual Jadi Anda bisa naik turunkan ini, ada pengungsinya di sini dan Anda punya 5 setelan Ada 5 klik, Anda bisa naikkan Klik 2, klik 3, dan klik 4 dan kelima Jadi ada 5 setelan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi Di depan kelihatan berbeda, ternyata di bagian tengah juga cukup berbeda Karena sekarang jognya sedikit lebih rendah dibanding yang lama Kalau kita coba naiki Ya, duduk di atas Afrika Twin ini sekarang sedikit lebih rendah rasanya Tinggi jognya, kaki saya sangat menekuk Memang tinggi saya cukup tinggi ya, 185 cm Dan rasanya Anda yang punya tinggi 170 cm saja Bisa mengontrol motor ini dengan baik dengan duduk di atasnya Mesin Afrika Twin kini menjadi lebih bertenaga berkat naiknya kapasitas dari 998 cc menjadi 1084 cc Naiknya kapasitas ini didapat dengan memanjangkan langkah piston sebanyak 6,5 mm Lalu disempurnakan juga dengan berbagai perbaikan yang dilakukan pada kepala silinder Kini menjadi lebih besar Juga memperbesar throttle body menjadi 46 mm Juga perbaikan posisi injektor agar sempurna menjemurkan bahan bakar ke ruang bakar yang dipantik oleh 2 buah busi Lalu knalpot dilengkapi dengan exhaust control valve yang menyesuaikan performa Dan membuat suaranya berbeda pada saat putaran rendah maupun putaran tinggi Maka kini mesin menghasilkan tenaga 100 daya kuda dan torsi 150 Nm Tenaga dan torsi yang lebih besar kini diatur oleh 6 axis inertial measurement unit atau IMU Dipadu dengan throttle by wire Anda akan mendapatkan 6 riding modes Yaitu tour, urban, gravel, off-road Dan 2 riding modes yang bisa Anda spell secara manual Dengan hadirnya IMU Berbagai setelan juga bisa dilakukan pada traction control atau HSTC Honda Selectable Traction Control Juga engine braking, wheelie control, sampai dengan cornering ABS Gearbox pun dapat penyempurnaan 2 pilihan transmisi manual dan DCT masing-masing Lebih ringan 2,5 kg dan 2,2 kg Pengendalian dapat perbaikan dengan menaikan posisi stang sebanyak 22,5 mm Rangka juga lebih ringan 1,85 kg Tapi dibuat lebih ringgit terutama di area komstir dan lengan ayun belakang Suspensinya sangat jenjang Pakai shockbreaker Showa upside down 45 mm dengan travel 230 mm di depan Yang bisa disetel Juga shockbreaker Moroshock Showa dengan travel 220 mm full adjustable di belakang Paduannya adalah setelan prabeban, compression damping, dan rebound Sementara roda masih pakai tipe ban dalam Ban berdimensi 90 profil 90 ring 21 di depan Dan di belakang lebar 150 profil 70 ring 18 Taburan fitur langsung tampak pada dashboard berwarna dengan layar touchscreen TFT 6,5 inci Tampilannya akan berubah kalau Anda mengganti riding mode Begitu juga terang gelap backlightnya akan berubah sesuai siang atau malam Layar ini terintegrasi dengan Apple CarPlay Anda bisa mengakses berbagai fitur smartphone seperti navigasi dan panggilan telepon iPhone juga bisa disambungkan dengan kabel melalui soket di sebelah kanan layar Sedangkan buat ngecas ada power outlet DC 12V di sebelah kirinya Suara lalu bisa dihubungkan dengan intercom helm melalui koneksi bluetooth Semua fitur bisa dipilih melalui tombol di sebelah kiri setang Buat model DCT ada juga tombol pemindah gigi Plus minus di bagian bawah, di bagian belakang untuk turun dan di depannya untuk naik gigi Sedangkan lewat tombol di kanan setang Anda bisa mengakses fitur cruise control Seperti juga beberapa motor Honda lain Africa Twin juga punya emergency stop signal Yang akan menyala kalau Anda mengrem keras di atas 50 km per jam Efeknya lampu hazard akan otomatis berkedip Dan otomatis juga akan langsung mati Kalau pergerakan ban depan dan belakang sudah dipantau kembali harmonis Oke itu tadi sudah kita bedah Honda CRF 1100L Africa Twin Sekarang sudah 1100 ya bro Dan bagaimana menurut Anda motor yang ganteng ini Motornya Sultan kali ya Jadi kalau Anda suka petualang dan doyan offroad juga Mungkin ini adalah jawaban dari Honda untuk Anda Harganya ternyata enggak luar biasa fantastis Masih terjangkau buat Anda yang memang hobi berpetualang Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai hari Terima kasih juga buat Anda yang sudah like dan komentar di bawah Terima kasih yang sudah membagikan video ini ke teman Anda Jangan lupa main-main ke website kami www.autorider.com Dan kunjungi juga Instagram kami Follow at autorider.com Sampai jumpa di video kami yang lain Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!